Intro Kematian adalah perjalanan menuju hidup muruk dalam keabadian. Semua percaya, mati sejatinya bukan akhir kehidupan, namun mula kehidupan baru. Pandangan inilah yang kemudian memberi buah sebuah tradisi penghormatan terakhir. Serangkaian ritual, kebiasaan, serta adat merumat mayit, lestari hingga kiri. Tata cara mulai dari memandikan jenazah, pengembumian hingga nyekar, menyebar terus-menerus, membuat pertalian antara mereka yang sudah tiada dengan yang masih di alam fana tak terputus. Selalu ada rasa hormat, bahkan melebihi penghormatan dikala mereka masih ada di dunia. Nyaris semua suku di Nusantara memiliki tradisi penghormatan kepada mereka yang berada di alam baka. Upacara ngaben di Bali misalnya, atau tradisi berobosan pada suku Jawa. Ialah bentuk-bentuk penghormatan yang penuh makna. Sebagai sebuah fase menuju haribaan Tuhan, pada akhirnya semua ingin menghambuskan nafas pamungkas dengan cara baik dan husnul khotimah. Orang Jawa misalnya saja selalu rindu pada kematian terindah, yang disebut dengan istilah puitis, pati gang patitis. Pemirsa, saya Aldora akan mengajak Anda untuk mengusut misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Terima kasih telah menonton! Pada sebuah kematian, selalu ada ritual penghormatan terakhir yang dilakukan. Tidak pernah ada yang memperlakukan jenazah dengan semena-mena. Meski misalnya saja, ia seorang papa tak berpunya. Merumat mayat dimulai dengan pemandian jenazah yang penuh tata cara. Juga ketika diberangkatkan ke pemakaman, kemudian dikebumikan. Usai kubur ditutup tanah, penghormatan tak ikut selesai. Hingga waktu tak tertentu, tradisi nyekar tetap mekar, lestari sampai nanti. Kematian merupakan hal yang masih banyak ditakuti oleh manusia. Tentu saja hal tersebut banyak membuat cerita atau kejadian-kejadian di luar nalar. Seperti misalnya tradisi nyekar yang masih belum diketahui benarannya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri lebih dalam lagi mengenai fenomena penghormatan terakhir. Ikuti terus penelusuran saya hanya di luar nalar. Membersihkan jenazah, kemudian memandikan lengkap dengan mewudukan bagi jenazah beragama Islam adalah proses awal sebuah penghormatan terakhir. Ada aturan, doa-doa, serta adat yang tak boleh lewat saat memandikan jenazah. Inilah profesi tak biasa yang hanya orang-orang tertentu berani melakukan. Pemirsa, saat ini saya akan mengunjungi rumah seorang warga yang profesinya merupakan seorang pemandikan jenazah. Ikuti terus penelusuran saya. Selamat siang, Pak. Oh iya, siang. Pak, saya mau tanya, di sekitar sini ada warga yang profesional sebagai pemandikan jenazah ya? Oh ada, itu mah, Pak Ani sama Pak Sadi. Kamu rumahnya sebelah situ? Oh, Ani dan Pak Sadi? Iya. Oh, jadi saya tinggal lurus aja ya? Lurus aja, di sini lah. Oh iya, makasih ya, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, saya Aldora dari di luar nalar. Masuk ke datangan saya ke sini, saya ingin mencariin Pak Ani. Iya, saya sendiri. Oh, dengan Pak Ani sendiri ya? Boleh saya berbicara sebentar, ngobrol-ngobrol dengan Ibu? Iya. Iya, kita sibuk. Bi, ini ada yang mau ketemu. Assalamualaikum Bapak, saya Aldora dari di luar nalar. Jadi maksud ke datangan saya ke sini, ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu, ingin ngobrol dan tanya-tanya sedikit. Boleh Bapak ya? Boleh. Nah, lebih enak, kita sambil duduk aja. Oh iya, buat. Silahkan. Silahkan, Pak Ador. Ya, Ibu, Bapak. Jadi, saya mendengar dari warga bahwa pekerjaan Ibu dan Bapak merupakan pemadi zenazah. Seperti itu. Iya, betul. Nah, saya ingin bertanya seputar pekerjaan Ibu dan Bapak, sebenarnya mengapa Ibu dan Bapak memilih pekerjaan ini, kalau boleh tahu? Karena panggilan hati, kata ya. Jadi, pekerjaan Ibu memang dari awal seperti ini? Enggak, turunan orang tua juga. Oh, jadi orang tua Ibu juga? Oh iya, Ibu Bapak. Kemani jenazah juga. Dan itu menurun ke Ibu karena Ibu merasa seperti ada panggilan. Iya, betul. Dari proses pembelajarannya, Bu, pernah tidak seperti mendapat kesulitan ya? Karena kan prosesnya, boleh dicatakan dulu deh, Bu, prosesnya seperti apa sih saat kita akan memandikan jenazah? Ya, apa ada seperti hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita berdoa atau ritual atau apa seperti itu, Ibu? Kalau berdoa, iya ya, pasti ya. Kita pasti berdoa setiap, maksudnya muslim ya, Mbak ya, kita berdoa dulu ya. Ya terus, ya kita mandikan jenazah, setelah itu, setelah bersih, kita kafani. Tapi juga kita mandinya enggak sendiri, Mbak, sama keluarga ya, keluarga saya ajak, seperti itu. Keluarga dari? Amarhum. Proses memandikan ini bukan sembarangan, harus dengan aturan-aturan yang memang diajarkan dalam agama. Maka oleh karenanya, Fikih membahas tentang begitu luasnya daripada pemandian ini. Jangan sampai bagi perempuan dimandikan oleh laki-laki, kecuali muhrimnya. Pun demikian, bagi laki-laki enggak boleh sama perempuan kecuali muhrimnya. Ibu ini memandikan perempuan, jadi yang lagi hadir di ruangan, suami dan anak. Nah, kalau saya mandikan jenazah lelaki, yang wajib ikut di sana, kita tarik keluarga, istri, dan anak. Nah, seperti Mbak bilang tadi, kalau kendala-kendalanya itu, ya contoh dari jenazah berpenyakit, seperti diabetes basah. Itu kita harus benar-benar ekstra bersihkan. Ekstra bersih. Karena itu aromanya agak menyengat. Itu kalau enggak sangat bersih, aromanya satu, nanti setelah kita kafankan, takutnya ada cairan-cairan beberapa cairan tebus. Jadi kita dengan keluarga juga merasa pekerjaan kita ini sia-sia. Kedua juga aroma nanti, kalau jenazah mau dibawa ke rumah, nanti aromanya keluar. Hal-hal hal-hal seperti itu, itu kendala jenazah yang tanda kutip berpenyakit. Aturannya pun Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ketika memandikan itu, dibasuh dengan air, ditambah dengan daun bidara. Kenapa dengan daun bidara disebut dalam ayat, dalam hadisnya itu sodrun, bidara. Ini daun ini salah satunya adalah menghilangkan bau kepada si mait. Kedua, membawa wangi-wangian kepada si mait. Dan yang terpenting terakhir adalah menjauhkan dari gangguan syaitan. Beda dengan laka lantas, bunuh diri, terus tabak kereta, seperti semalam saya tanganin. Oh, jadi semalam Bapak baru saja memandikan korban dari tabak kereta? Menemukan kendala yang sangat sulit seperti itu, Bapak? Saya harus ngejahit kepalanya, Mbak Adora. Jadi supaya darah nggak terus keluar, gitu. Gimana cara kita supaya nggak nembus dikapan, gitu lho, Mbak? Jadinya kita harus pintar-pintar kita, gitu. Jadi di sini, Bapak Ibu tidak hanya memastikan, selain bersih, tapi juga harus benar-benar dalam keadaan yang kering, gitu ya? Betul. Jadi kita hindarin fitnah. Jadi kan kalau misalnya jenajah itu nembus kekapan atau darah, atau apa, nah itu kan timbulin nanti fitnah, kan? Fitnah seperti apa itu? Ya misalnya kalau di masyarakat, banyaklah gunjingan-gunjingan, padahal kan kita tahunya dia sakit, kecelakaan. Iya kan, ada cairan-cairan yang keluar. Memandikan orang yang meninggal memang diatur prosedur, terutama oleh kebiasaan serta tata cara sesuai agama yang dianut si mayit. Berhelai kisah pernah dialami para pemandi jenazah, mulai dari yang misterius, aneh, hingga yang di luar nalar. Juga pada jenazah-jenazah yang organ tubuhnya tak lengkap, misalnya saja karena menjadi korban perdagangan organ manusia. Ada juga mbak, contoh seperti sebelum kami nih, sebelum kami bergabung dengan pihak rumah sakit, memang ada tanda kutip di sana, wah bang, kalau orang diatopsi organ tubuhnya dijual ya, seperti itu. Jadi ada negatif, kita enggak bisa positif, negatif, apa positif thinking ya, dia negatif thinking. Bang, benar. Terasa kalau otopsi organnya dijual ya, diambil ya. Siapa yang bilang, kamu tuh hati-hati kalau mau, kamu bisa ditangkap mau polisi loh, karena emang beberapa kali otopsi, saya menyaksikan seperti itu. Memang benar organ tubuhnya dikeluarkan satu persatu, tapi kan untuk medis. Berarti masih banyak stigma di masyarakat yang menyatakan bahwa mungkin saja pemandi jenazah itu suka seperti itu ya, ada hal negatifnya mengambil. Ya bukannya pemandi jenazah, mungkin dari pihak rumah sakit nih mbak ya, kayak dokter apa gitu kan. Jadi ya kayak jelek deh nama kita kalau masalah otopsi atau segitu. Ketat diikat adab, memandikan jenazah tidak boleh berlaku remeh. Ada kesan menakutkan, karena selalu berhubungan dengan orang mati. Para pemandi jenazah paham apa yang harus dilakukan. Termasuk menandai jenis-jenis jenazah mulai dari yang kematiannya biasa saja, hingga mereka yang misterius. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton